Saya enggak pernah sarapan, tapi sarap hanya angka-angka. Kalau melihat angka-angka, misalnya purchasing manager index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi itu 51, sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ. Sisi supply juga sama, produksi mulai menggeliat. Ekspor tumbuh 58%, impor bahan baku tumbuh 79%, tinggi sekali. Impor barang moda tumbuh 35%. Ini angka-angka seperti ini yang tiap hari, tiap pagi masuk ke saya. Saya enggak pernah sarapan, tapi sarap hanya angka-angka.